Usai pemilihan umum yang diselenggarakan secara bersamaan pada 17 April di seluruh utara air membuat masyarakat di berbagai daerah terbagi jadi dua kubu karena adanya perbedaan pandangan dan pilihan pada Pilpres tahun ini apalagi ditambah dengan hasil hitung cepat yang membuat masing-masing kubu mengklaim menang sehingga memunculkan ketegangan serta kebigungan di kalangan masyarakat Melihat situasi yang kurang kondusif di kanca politik nasional saat ini membuat pemerintah daerah harus turun tangan untuk meredam ketegangan politik yang terjadi di masyarakat seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu yang dipimpin langsung Agus Ambojiwa selaku bupati untuk deklarasi damai kawal rilkaun KPU Didampingi dan di 1427 Pasangkayu Kapol Resma Muju Utara Daitu apartai serta beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama Bupati Pasangkayu Agus Ambojiwa membacakan deklarasi damai Bupati dan TNI Polri juga menyorakan agar masyarakat menjaga situasi keamanan di daerah masing-masing Kami pemerintah daerah bersama kepolisian, TNI, BRIMOB dan seluruh elemen masyarakat termasuk seluruh pimpinan partai politik melakukan deklarasi damai untuk memastikan pemilu yang kita laksanakan di Republik Indonesia ini berjalan aman dan tertib dan kita menjunjung tinggi proses hukum yang berlaku sehingga mari kita seluruh masyarakat Pasangkayu mengharapkan agar kita menjaga kondusional daerah kita menjaga ketertiban dan keamanan, mari bangun persatuan dan kesatuan sehingga pemilu ini betul-betul menjadi pemilu yang demokratis pestanya rakyat apapun hasilnya nanti itu yang terbaik untuk bangsa dan negara kita sehingga kita seluruh komponen masyarakat yang berada di Pasangkayu beramai-ramai hari ini untuk menyatakan sikap akan mengamankan seluruh hasil proses pemilu yang telah berjalan dengan baik khususnya TNI dan Polri akan bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat toko agama, toko pemuda, elemen masyarakat, LSM, pimpinan partai politik akan bersama-sama menghimbau kepada seluruh warga masyarakat akan terjun ke lapangan, ke masyarakat untuk menyampaikan ke masyarakat pemilu telah usai, pemimpin akan lahir nantinya sesuai dengan harapan rakyat dan kita semua tidak perlu lagi berkontok-kontokan kita bangun kembali Indonesia menjadi Indonesia yang kuat Indonesia yang damai, Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi setiap warga negaranya